Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Cerita dalam chapter 1072 akan memperlihatkan orang misterius yang pada chapter yang lalu dimintai tolong oleh Vegapang Menurut Vegapang, orang tersebut akan mampu untuk menghadapi para agensi P-Zero Selagi Vegapang dan Bajak Lato Pejerami bersiap untuk meninggalkan Pulau Egghead Pada chapter depan nanti, seperti apa wujud dari orang misterius itu akan ditampilkan Bila kita ingat kembali, Sentomaru adalah orang yang dulu pernah ditolong oleh Vegapang Sehingga dia memiliki hutang budi yang sangat besar Sepertinya, karakter baru yang akan muncul itu dulu juga pernah ditolong oleh Vegapang Sehingga sama dengan Sentomaru, karakter tersebut punya hutang budi kepada sang ilmuwan jenius itu Mengingat Vegapang tampak percaya pada kekuatan dari orang itu, maka sepertinya dia adalah sosok yang sangat kuat Orang tersebut akan muncul dan langsung menghadapi Rob Lusi Sementara itu, pertarungan antara Zoro melawan Kaku masih berjalan, tapi Kaku sangat kualahan Kekuatan Kaku saat ini terbilang jauh di bawah Zoro, sehingga Kaku memahami bahwa Tak ada kesempatan untuk menang baginya jika duel terus berlanjut Setiap serangan dari Kaku selalu bisa Zoro tangani dengan mudah Sedangkan serangan dari Zoro terlalu sulit untuk dihadapi oleh Kaku Tak mau melanjutkan pertarungan karena perbedaan kekuatan yang besar Kaku pun memilih untuk turun ke bawah, lalu Zoro pun pergi mengejar Kaku Saat Kaku dan Zoro turun, di dekat kapal juga ada duel lain Brook sedang bertarung melawan Stussy, walaupun pertarungan dari mereka mungkin hanya akan diperlihatkan sekilas saja Kemudian, keadaan di bawah akan ditampil K Di sana, Kaku tidak melawan Zoro, melainkan dia memerintahkan para Seraphim untuk melancarkan serangan kepada Zoro Seperti yang kita tahu, di tempat itu ada 4 Seraphim, yang terdiri dari S-Hawk, S-Snake, S-Bear, dan S-Shar Zoro akan terkejut, karena mereka memiliki kekuatan yang besar Zoro pun segera memasuki mode serius, dan menggunakan 3 pedang untuk menghadapi para Seraphim Setelah itu, Luffy dan para kru bajak Loto Pejerami di laboratorium akan ditampilkan Luffy bergerak untuk mencari Vegapang, yang sedang dikejar oleh Jelri Boni Sedangkan para kru turun ke bawah untuk membantu Zoro Ketika mereka tiba di sana, Zoro tidak kerepotan lagi untuk menghadapi 4 Seraphim Karena dia hanya perlu melawan 1 Seraphim saja, sedangkan Seraphim lain bisa dihadapi oleh yang lain Zoro akan melawan S-Hawk, Jinbei akan melawan S-Sharp, Sanji akan melawan S-Bear, dan Robin akan melawan S-Snake Di ruangan tempat monitor berada, beberapa klon Vegapang yang menonton pertarungan Akan terkejut dengan kehebatan para bajak laut Topi Jerami Saat Luffy masih sibuk mencari Vegapang dan para kru sedang fokus bertarung di bawah Kizaru dan beberapa kapal angkatan laut tiba di pulau Egghead Sementara itu, kapal-kapal lain dari angkatan laut juga banyak yang sedang bergerak menuju pulau Egghead Karena seperti yang kita tahu, Kizaru telah mengeluarkan perintah untuk mengirim kapal sebanyak mungkin ke pulau Egghead Kizaru sekarang ini benar-benar telah menganggap bajak laut Topi Jerami sebagai ancaman serius Mengingat Luffy telah menjadi Yonko Maka dari itu, dia tahu bahwa angkatan laut perlu untuk mengarahkan kekuatan besar untuk menghadapi bajak laut Topi Jerami Kedutangan Kizaru dan pasukan angkatan laut ke pulau Egghead tentu akan membuat keadaan di sana menjadi semakin panas Dalam chapter terbaru nanti juga, keadaan dari markas angkatan laut G-14 akan diperlihatkan Vice Admiral Dol telah menerima kabar bahwa Admiral Kizaru sudah sampai di pulau Egghead Dol dan pasukan pun segera berangkat ke sana, yang mana tidak akan butuh waktu lama untuk sampai Karena pulau Egghead berdekatan dengan markas angkatan laut G-14 Sedangkan Helmepo dan Hibari, mereka berdua naik ke kapal GARP dengan tujuan ke tempat yang berbeda Telah diketahui dari chapter yang lalu bahwa GARP ingin menolong Kobi yang sedang ditahan di markas bajak laut Kurohige Sebagai orang yang pernah melatih Kobi, GARP tidak bisa tinggal diam usai mendengar kabar penculikan itu GARP sekarang ini memang sudah tua, tapi kekuatan yang dia miliki masih sangat besar Pergerakan GARP menuju ke pulau Biheath akan membawa dampak yang sangat besar di pulau tersebut GARP juga ke sana tidak hanya dengan para pasukan biasa saja Saat Helmepo naik ke atas kapal, dia bisa melihat beberapa orang kuat di kapal tersebut Tiga di antaranya adalah Bogard, Tokikake, dan Momousagi Bogard merupakan seorang marinir yang menjadi tangan kanan dari GARP Dia ahli dalam berpedang dan pasti memiliki kemampuan bertarung yang hebat Sedangkan Tokikake dan Momousagi adalah Vice Admiral yang bergabung dengan angkatan laut melalui program wajib militer Mereka berdua sepertinya memiliki kekuatan yang hebat juga yang akan diperlihatkan dalam pertarungan di pulau Biheath nanti Setelah menampilkan keadaan di markas angkatan laut G14, cerita akan beralih ke Elbaf Bajak laut Kit telah memasuki pulau Elbaf dan mereka langsung terlibat masalah dengan beberapa raksasa yang mereka temui Sepertinya kedatangan bajak laut Kit ke sana akan membuat mereka berada dalam masalah besar Kemudian, fokus cerita akan berpindah ke Redport, tempat di mana Kuma sedang berada Kedatangan Kuma di sana memang mengundang kehebohan dan membuat banyak orang menjadi takut Pasukan angkatan laut akan langsung bergerak ke lokasi untuk menghadang Kuma Tapi Kuma mampu untuk naik ke puncak Redline dan memasuki Mary Joys Sementara itu, di Kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi masih bingung ke mana Kuma pergi Dragon pun menduga bahwa Kuma mungkin saja ke pulau Elbaf, ke tempat di mana Vegapang sedang berada Namun, Dragon juga tidak membuang kemungkinan buruk bahwa Kuma kembali ke Mary Joys Di Kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi juga harus bersiap untuk pergi ke tempat lain Karena keberadaan mereka di sana telah diketahui oleh pemerintah dunia dan angkatan laut Dragon dan kawan-kawan tidak bisa terus di sana menunggu serangan datang Karena mereka tidak boleh membuang energi dan mengambil resiko dalam pertarungan yang tidak perlu Keberadaan Sabo juga harus segera ditemukan Karena terakhir terdengar, Sabo sedang berada di Kerajaan Lulusia Oleh karena itu, beberapa pasukan revolusi juga akan ada yang bertugas untuk mencari Sabo Pasukan revolusi pun terbagi menjadi beberapa kelompok dan bergerak dengan tujuan yang berbeda Nah itu tadi, prediksi chapter 1072 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe